Hadis yang terlihat oleh Imam Tirmizi Hadis ini sumbernya dari suhabat adalah Anas Apa kata beliau menceritakan? Karena kabi'atu sayyidi Rasulullah SAW Menfintah Pedang Rasulullah SAW itu Itu terbuat dari perak Imam Tirmizi mendatangkan Riwayat Isra'i bin Abdul Hassan Untuk membuatkan Karena ada hadis yang suhabir dari Buhari Bahwa mereka berperang dengan pedang Kemudian tak pernah mereka Makin pernah mereka dipergayai Ayat itu dibagi-dengar atau mengangkal Pergi apa yang mereka buat apa yang mereka pakai kulit Berperangnya itu kulit bukan perak Tidak ada yang dilepisi dengan memasak perak Kalau tidak kulit berpada Kalau tidak berpada bersih Itu mereka pakai Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Ada macam-macam negara itu Ini orang-orang ada juga yang bebas senjata Kalau kita ini, kalau senjata Kacau itu Bahkan masalah Jadi ada oleh negara Kalau tidak digunakan Tidak perlu tempatnya Bahaya Jadi Rasulullah benar-benar Begitu dulu kondisinya Tidak ada rumah Sama sahabat kecuali belak Belagi bapak-ibu berulis Orang itu perang terus Akan diserangkan Jadi senjata itu Bukan hanya untuk perang Tetapi untuk Membenahi Yang orang akan menyerang Bukan senjata kacau Kalau kita tidak punya belak Habis kita Maka sepuluhnya dengan orang itu Yang membolehkan Mengizinkannya untuk membenahi diri Bukan senjata Supaya masing-masing Menjaga diri Rasulullah s.a.w Kita lihat bagaimana Sikap benang Rasulullah s.a.w Baik Bersama sekali Jadi hadis 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 ini Sumbernya dari sahabat adalah Anas Anas benar-benar Selalu Anas Selalu Anas Berbanyak Selalu Dimulai dari hadis Ini menunjukkan Anas Seseorang yang paling lengkap Dengan Rasulullah s.a.w Dia yang sehari-hari dengan Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w Dia dikenal dengan Khadimu Rasulillah Pelayan atau Al-Juban Rasulullah s.a.w Baik Anas berkata Anas menceritakan Ia menceritakan Berkata Rasulullah s.a.w Ini hadis Namanya Kenapa Yang bercerita Suhabat kami Yang diceritakan Rasul Segala hal Yang disebabkan Kepada Rasulullah s.a.w Apa kata Beliau menceritakan Kana Khabiatu Sayyidi Rasulullah s.a.w Min Fintah Ini Bermana Menjelaskan Tudak Rasulullah s.a.w Genggaman Tadak Itu Terdiri Dari Apa Kudak Itu Genggaman Genggaman Itu Terbuat Dari Apa Maka Disini Kenapa Saburnya Itu Memaduk Itu Tenggaman Yang Maka Disini Diceritakan Oleh Anas Diubah Namanya Apa Penggangan Pedang Rasulullah s.a.w Berarti Itu Akal Ya Akal Akal Khabiatu Sayyidi Rasulullah s.a.w Mit Fitah Maka Penggangan Daripada Pedang Rasulullah s.a.w Itu Terbuat Dari Perang Rasulullah s.a.w Fitah Di Sayyid Rasulullah s.a.w Berkata Dia Menceritakan Juga Tentang Penggangan Daripada Pedang Rasulullah s.a.w Itu Terbuat Dari Apa Maka Sayyid Rasulullah s.a.w Menceritakan Penggangan Pedang Rasulullah s.a.w Itu Adalah Terbuat Dari Sa'id Benaga Hasen Ini Ini Adalah Saudara Kandung Hasen Rasulullah s.a.w Dari Keluarga Temenin Rasulullah s.a.w Jadi Dia Saudara Kandung Namanya Sa'id Maka Sa'id Ini Seorang Ahli Hadith Seorang Yang Singkoh Tapi Percaya Dia Meninggal Setahun Sebelum Hassan Al-Masri Hassan Al-Masri Ini Berkenal Ulama Hadith Ulama Iki Ulama Tafsir Menjengah Bahra Ulama Bapak Ibu Sekalian Berbagai Ibu Khususnya Ibu Ibu Tetap Terkuat Dan Sunnah Rasulullah s.a.w So'id Jadi Yang Disebut dengan Qavi'ah Ini Adalah Pegangan Atau Sampul Pegangannya Pegangan Tidak Mungkin Langsung Maka Sampul Pegangannya Itu Kadang-kadang Ada yang Besi Ada yang Lainnya Ada yang Bagaimana Sekalian Kalau Disini Diceripulakan Adalah Dan Gerak Maka Ibnu Azir Ada seorang Ulama besar Dalam Ilmu Hadis Dia Menjelaskan Makna-makna Kosa Kata Dalam Hadis Rasulullah Dalam Kata-kata Berjudul Yang Nihaya Di Wari Hadis Itu Buku Terbaik Dalam Menjelaskan Makna Kata-kata Dalam Hadis Hadis Rasulullah 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 Maksud Ini Buku Woliya Itu Merupakan Tunjukan Daripada Tentang Hribul Hadis Jadi Salah Satu Ilmu Hadis Itu Jawabnya Ilmu Hribul Hadis Yaitu Menjelaskan Kata-kata Kosa Kata Yang Sulit Yang Ada Masada Dalam Memahaminya Dalam Hadis Hadis Rasulullah Jadi Hadis Rasulullah Rasulullah Itu Ditulis Mengulama Dengan Berbagai Bidang Tinjauan Maka Ibn Hasil Ini Ulama Tersebut Ibn Hasil Terkenal Sejarah Memis Duk Suhabat Sejarah Perbiasa Jadi Beliau Ini Kata-kata Yang Dimaksud Dengan Kabinah Itu Adalah Yang Bakal Budak Untuk Kabinah Bakal Budak Jadi Bakal Budak Nah Imam Al-Khattabi Dia Menjelaskan Juga Ibn Khattabi Ini Sebenarnya Hadis Juga Dia Menjelaskan Sunat Lebih Dahul Dalam Bukunya Pujudur Ma'aliyah Sunat Buk Buk Di dalam Sunat Bidawah Ini Banyak bahkan di dalam pegangan ini itu ada atasnya itu itulah yang disebutnya Qobiyah itu adalah semua mereka mengatakan rata-rata bahwa Qobiyah itu ya pegangan itu yang disampu dari pegangan angkal dari kodak-kodak itu nah itu disifatasi di dalam hadis ini ada dari bahwa dibawa ke dalam telah bahwa bukan dalam bismillah câ樂 langkah fasten lipat ini adalah lights itu jesu sed Jar'an didapur secara udab nada Alhamdulillah. 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 Ayuh, ayuh, sekalian. Ada sini sedikit. Ini bermasalah. Kok Rasulullah memakai pedangnya dari pegangan pedangnya itu dari perak. Padahal dalam hadis-hadis yang lain yang dijelaskan bahwa ada larangan dari Rasulullah SAW menggunakan Bapak Ibu sekalian emas dan perak dalam pemakaian-pemakaian kita. kalau Rasulullah SAW mengatakan yang ternyap Alhamdulillah. Alhamdulillah. piring emas, piring emas, sendok emas, piring emas, sendok emas, gigi emas, jaring emas, kunci, piring emas. Ada di dalam itu Rasulullah SAW tidak boleh. yang ternyap orang yang harus haram hukum itu. Pertama, kalau Rasulullah itu ilan-ilannya sebabnya adalah kebiasaan orang-orang muslim. Kalau itu adalah yang bermaui, itu sebetulnya Rasulullah SAW. kebiasaan mereka. Dan mereka juga untuk bermegangnya bermegang. Kita ini, apapun banyak diberingkan oleh Allah, tapi tidak boleh bermegang-egang. Membagi jabunan keinginan itu seperlu seperlunya. untuk berlunya bagi emas. Nah, itu pertama. Karena itu kebiasaan diri dia. Dan orang-orang orang muslim. Kemudian yang kedua, kenapa adalah Allah terkira? Karena emas terkira itu itu bahan untuk dijadikan sebagai materuak. Dulu itu sementara uang itu di dalam. Dan dari sekarang. Sementara uang sekarang, kita semua, itu bukan uang semua. Itu sempat menjadi impulasi kacau negara-negara. Bapak Sibyok 1 triliun. Sampai semua. Sampai digunakan uang kertas per 100. Kacau negara. Kira-kira waktu itu bisa dijual pulang diri. Abis. Dulu gitu. pulang kertas itu satu. 100 ribu. Tapi sehingga tahun 70. Kalau punya 100 ribu, mungkin 5 ribu. Kaya itu bisa beli kerbau, bisa beli. Lontong aja. Saya pernah beli lontong di sini. 25 rupiah. 25 rupiah. 25 rupiah. 10 rupiah. 50 rupiah. 70 rupiah. Sekarang ada 50 rupiah. 60 rupiah. 60 rupiah. 60 rupiah. Punya 100 ribu. Uang pasrah. Jadi uang itu ku. Beda-beda. Dulu 100 ribu juga. Sekarang juga ibu-ibu. Bawa uang 500 ribu. Kudu 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 ke pasrah. Anal- bindu kudu 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 kudu. Uang itu nilainya. Tapi juga emas. Bisa turun. Apa masukan s Apa yang ada uang kita? Uang kita. Kemudian kalau tiba-tiba inggrasi, ya emas itu ya emas tetap, tetap kemas. Emas ada perempuan bapak-perempuan, dia di dunia ini. Tapi ketika tulis di sekitar dulu sampai 17 ribu rupiah dengan kronan, saya waktu itu kumpulan, saya bawa 5 rupiah. Satu, kamu boleh cenderanya kelima. Bukan jadi mati. Karena mereka akan usah apa-apa. Dunia betul. Kita coba duit emas. Emas ada di sekitar emas. Wah, bayar ya kan. Uang rupiah, uang lorok atau kertas. Ya, karena ekonomi sudah di sekitar mereka semua. Jadi, kenapa tidak boleh selesai kehitmahnya? Kenapa tidak boleh kita pakai sembarangan semua? Pilih emas. Sekarang itu dibolehkan. Apalagi emas itu warna raka. Dan dia digunakan untuk sebarang raka, nilai. Itu jadi umat. Sekarang itu digunakan untuk pilih, untuk gigi. Orang betul-betul mempunyai jadi gigi. Terlalu gulungguli, nanti jauh gigi. Jadi, tidak mas. Maka itu menyusankan dan menyempitkan. Maka tidak boleh digunakan. Maka tidak boleh digunakan. Maka tidak boleh digunakan sebarang. Yang ketiga. Maka tidak boleh. Karena labor ekonomi. Orang kena sama. Ada yang misli nantar. Ada yang kaya. Coba Pak. Ada orang tak makan. Tadi ya. Kuncinya saja. Pirinya. Gelas semua berasal. Cerit emas. Priu. Masak. Priu emas. Orang tak makan. Dia priunya. Akhir-akhir gimana perasaan orang-orang itu? Hancur perasaan orang-orang sikit. Nah, itulah sebabnya dilarang Pak. Karena Islam itu rasa. Rasa. Kita tidak boleh bergoyang-goyang hidupkan orang. Maka Bapaknya kalau ada orang miskin. Tangan cerita-cinta. Soalnya makan di restoran ini. Aku pusat Pak itu. Dia makannya susah. Bapak cerita dekat. Mau makan restoran ini. Tidak publik. Maka bekerja. Lata. Tidak pelanggustik. Menurutku perasaan orang-orang itu. Kepala. Menurutku perasaan orang-orang itu juga. Maka Bapak. Jalik pelanggur. Tidak pelanggur. Jalik pelanggur. Kepala. Kepala. Berasa Jadi Rasulullah itu kenapa ini memilih hidup Seperti itu Bagaimana Bagaimana Kita berikan Bukit 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 Kita berikan Data Rasulullah Mengawarkan Bukit umum itu dijadikan Memasukannya Bukit Bukit Kaliannya 6 kg Tingginya 2 kg Itu Wajak ke atas Tidak Bukit Bukit Jadi Itu dikacau Kita berikan Masih terkauhi Muhammad Rasul periyah itu Rasulullah, Pak Nah itu, Rasulullah, Rasulullah Maka ada istananya di situ Tidak mungkin mungkin Kamar-kamarnya Allah Semuanya Allah Tapi Rasulullah, Pak Berkali-kali dan berkali-kali Amin Lihat 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 Nah itu Dan Berkali-kali Hanya Ber他们 潜海 Di Nah itu lah, sudah kecil ukurannya. Nah itu lah itu begini bentuknya. Nah itu dalamnya Rasul. Rasulullah s.a.w. Apakah Rasulullah s.a.w. Apakah Rasulullah s.a.w. memang bisa. Jadi kenapa dia memilih seperti itu? Rasa. Karena dia pemimpin Bapak Ibu. Karena dia orang nomor satu. Orang yang menjadi penonton orang banyak. Orang tepat. Atau bertanya orang banyak dia. Maka dia itu. Jadi kalau jadi pemimpinnya harus siap. Siap menyimpan rasa. Yang membuat seenaknya saja. Menggesel, memarah, orang menghantap saja. Bentik apa? Semua kita sudah pegang. Bapak melalui penjarah. Eh, tunggu saja lah. Bapak. Kamu hidup itu seserah-serahnya. Mengapa? Mau bisa kematur hati dunianya. Cira-cira. Sedentik Allah tergelam. Dan beri. Saya kirimnya, nyamuk oleh Allah nanti. Sebab, suara itu. Mengapa? Ha, sepap. Mengapa? Mengapa? Satu orang itu tidak melihat lagi. Mengapa? Mengapa sepuluhnya. Mengapa telahnya? Mengapa? 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 Mengapa tidak? Mengapa? Mengapa? Ini mungkinlah. Mengapa dia nanti. Dia mati Apa sebabnya dia memilih Hidup begitu sederhana Kena rasa Kena banyak orang-orang umat Yang miskin-miskin Susah hidup Yang susah makan Agar dia berumur yang mewah Umatnya, rakyatnya Makan dia tidak terlalu mewah Gimana perasaan hancur Perasaan Tapi coba Siapa sampai hari kiamat Kalau orang bercerita tentang Kondisi rumah Rasulullah Mereka iri dan marah Dan orang kesal dengan Rasulullah Ada? Tapi tidak ada orang kesal dengan dunia Rasulullah Dia tidak pilih apa-apa Kenapa dia pilih begitu? Karena dia pemimpin Pemimpin itu Bukan siap kaya Pak Pemimpin itu siap Hidup dalam taruh yang paling rendah Di antara orang yang dipimpin Tapi kalau dia presiden Ini adalah rakyatnya Rakyatnya paling rendah Pak Rumahnya di Bojabatan Tidak ada tiga di Bojabatan Itu presiden yang hidil Maka dia bilang Saya tidak akan tidur di istana Saya tidak akan punya istana Di Bojabatan Sampai seluruh rakyat saya punya rumah Saya tidak akan berani dari penjara Dari penjara Dari penjara Dari penjara Dari penjara Dari penjara Wilayah murbat ke nyawanya Dari hidup orang pak Oh nah bayang Itu adalah orang dewasa Mereka tahu itu Mati mereka di tembak Bereka apa Jadi itu mereka sehingga lapuk Untuk hamba Untuk kemerdekaan orang banyak Saya ingat yang hanya orang Orang lain dibunuhnya, orang lain semua menderita Pokoknya dia Musibah kehidupan kamu Ini dia kehidupan tidak nyaman Tentuan, soalnya Rasulullah, namai Tidak ada orang Bagaimana orang Bapak Ibu akan bercerita dengan Rasulullah Certa Aisyah Dua bulan, kadang-kadang dapur kami tidak berasap Tidak pun tidak berasap Seharian dimasak Oh semua Jadi dia tahu Bapak Ibu Tidak ada yang datang kecari dia, bukan beri Kenapa kena? Dia nak mengulanya, dia susah Kalau ada yang datang minta Berarti dia tak punya Bapak Ibu sudah punya, dia sudah ambil Maka Bapak Ibu sendiri tidak Maka pemimpin-pemimpin Berluak kesempatan Ketika pemimpin menjadi ruak kerakyat Memumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya Rakyat buruk Jadi mumpul katanya Kesempatan Menjamin kekayaan itu tujuh ke turut Tapi mati, lagi mati Tentang keturunan Bapak Ibu sendiri Tentang keturunan Anaknya dia Apakah anak itu? Mau beres Mau tidak beres Pokoknya Undang-undang diropa Ada apa yang diropa Allah Allah tidak tidur Aku kira Allah tidak tidur Itu bisa ditipu-tipu Allah Allah tidak ditipu-tipu Ada orang yang menipu Dikira yang bisa menipu Tuhan Nah itu Tandanya Bapak Ibu merani Terjalan lagi Terasa tidak jauh Sudah mati Terasa mati Itu adalah Masa lu tahu-tahu Tahu Anilasa Tahu sekalian Begitulah kondisi kehidupannya Tahu Anilasa Abang itu juga Sohabat-sohabat Contoh beliau Jadi semuanya Selepas kebuka Hanya sekarang Masa tak emas perak ini Kenapa dilarang? Ya begitu Rasa Mungkin gitu Dilarang Mungkin gelas emas apa? Nanti ada orang miskin Di atas Dia atau Allah Dia makan dia susah Minum susah Ini gelasnya saja emas Hanya itu tak boleh Menggabal Menghancurkan rasa Orang itu harap Sekali kamu punya duit, kamu punya harta Harap memakai itu Kenapa? Menghancurkan perasaan Maka itulah iman dinabikan oleh Allah dari kita Bapak ibu pesta Makan malam sekali Makan malam itu buah-buah makan Makan larut, nasi Makan malam buah bersama Tetangganya mati telah Dia membuat bersama Orang seperti ini Kata Rasulullah Wallahi lai yubin Wallahi lai yubin Demi Allah Tidak berliman Tidak berliman Siapa? Tiga kali Rasulullah bersumpah Demi Allah terberliman Siapa? Orang yang Tidur kekenyang Tidak berliman Tidak berliman Tidak berliman Tidak berliman Tidak berliman Itu sudah Betul itu Jadi hiburan Dia membutuhkan diri kaya Astaghfirullah Tentu bahwa Alhamdulillah Alhamdulillah Itu sifat Sifat-sifat Manusia-manusia Yang di dunia saja sudah orang Lihatkan azab betul mereka Dari alhamdulillah Belumlah sumpah Tidak bisa tidur Kalau ada umannya yang susah Maka Allah yang menguji Dalam Alhamdulillah Sifat Rasulullah bertahan Tidak bisa tidur dia melihat umannya susah Akhirnya Tidak jadi pemimpin Tidak jadi pemimpin Dan itulah dalam hidup Rasulullah Rasulullah Aziz Ada ingatkan itu Perlah Mampeng dia Melihatkan musuh Susah Aziz Tapi setidur dia Belumlah dia terbakar Maka kadang-kadang malam dia tidak tidur Pak Projek yang melihat Siapa yang terbakar Kisah Kisah utam juga begitu Itu adalah contoh Selamatnya Mampeng dengan malam-malam Tidak tidur dia Pak Bukan duduk di orang kopi dia Tidur Tidur Roger Dia di rumah Dia tidak ceritaya Masuk Dia mendengar di malam-malam itu Satu rumah yang benar Masak kisah lagi Dikitu oleh rumah Bintu Eh rupanya apa Jadi ada yang menangis Menangis Memang ada yang dimasak Hanya lemah satu rupa yang bertubungi Tidur 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 Tapi Masak Masak Rupanya jadi masak Tidur 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 Selamat lagi Semangat dikira-kira Rumah Bintu Dia sendiri Yang menggirkan Gadu Yang terlihat Rumah Udah Bintu 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 Dikitu Sebuah Hidup Hidup Semangat Sudah Dikitu Masak Hidup Tidur Seperti Hidup Masak Buat Bintu Bintu Berapa Berapa Hidup Bintu Tidur Rasa tak ada Tapi agar rakyat dipilih juga Itu yang lebih habis pikir itu, kok dipilih Masih seperti itu Artikan dia keluar rakyat hadir Apa yang dihadapkan rakyat Pernah rakyat milinya untuk mengambil hak-hak Tapi susah rakyat Dikaji, dikasih pesilitas Ini sekarang rakyat nangis Susah-susah sendiri Tiba butuh suaranya Bucuk Bucuk itu Jadi Jadi Itulah Ini masalah Kok bisa Rasulullah Memakai pedang yang berat Jadi Satu sisi Rasulullah Melarang Pakai piring Pakai 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 Dan dikomentari oleh Imam Bawawi Berarti kata Imam Bawawi ini adalah nyari menunjukkan bahwa boleh kita untuk menggunakan sedikit erat untuk kepentingan penang Karena memang dengan begitu, karena penang itu kan digunakan, benar-benar bukan untuk dipanggap tangga Itu dibawa, benar-benar Cuma dengan pintu perak itu lebih simpel dia atau lebih mengena untuk pedang di bawah Oleh karena itu, kata Imam Bawawi ini menunjukkan bahwa Kalau hanya untuk sekedar melapis saja, dia baru bersih sebenarnya Cuma lapisan pegangannya itu dari perak Kalau sekedar lapisan itu pegangan pedang saja, maka hadis ini menunjukkan boleh Dan juga berkomentar Ibn Kudama, silakan dalam waktu saya masuk, silakan ada dulu Ibn Kudama juga, Ibn Kudama ini seorang ulama bersalah dalam bahasa Mahambali Dan dia menatakan tidak ada masalah Dan juga, kalau sekedar pegangan pedang itu terbuat dari jidol, ini didasarkan kepada hadis manas tadi Rasulullah SAW, pegangan apanya dari kudama Ibn Kudama, dari perak Ada namanya Isyaf bin Urwah, yang terdapat juga Dia menceritakan Saiful Zubir Zubay, ada sohabat namanya Zubir, ma'awak Itu sohabat terkenal Itu katanya, gondoknya itu dilapis dengan perak Dan saya sendiri melihatnya Ini dari sejumanya, bagi orang-orang pemerintah yang mengatakan Tidak ada masalah, kalau untuk pedang, boleh dipakai perak Nah, cuma setiap, ada hadis-hadis yang melakang Seperti hadis yang melakangkan Ibn Bukhari Soalnya, dari Sulaiman bin Al-Habib Dia berkata Saya pernah mendengar Abu Imba'ah Tapi, umat ini Suhabat dan Masubah yang paling terkira meriwa Al-Habib Masubah dan Masubah Tapi, umat ini berkata Banyak sekali soal-sohabat kami melakukan penaklukan-penaklukan terhadap negeri Mereka menaklukkan itu, dan kami menaklukkan dengan pedagang Mereka ada bahagia itu seluruh biasa, tapi tak ada satu penaklukan yang mana yang bisa benda mereka itu Itu terdiri daripada kemasa yang tidak berapa Sekalipun lapisan, itu hanya pegang, tidak aduk Jadi, apa hiasan pedang mereka, lapisannya, itu terdiri dari kulit Kulit kering, atau kulit kasar, dan juga dari logam, dan juga dari kukus Tidak ada dari lapas, dan tidak ada dari... Nah, ini riwayat dari Abu Muhammad Menceritakan... Ketika berhentangan ini, ada kontradiktif Anas menceritakan bersama-sama sendiri yang pakai... Sebelum menawab, jika diceritakan... Ya... Maka itu sebabnya... Menteri Mizi mendatangkan... Riwayat Israel ibn Abdul Hassan Untuk membuatkan... Kerana ada hadis yang suhid dari Uhuri Bah... Mereka dulu tereka Dengan pedang Kemudian tidak pernah mereka 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 sudah mengerak Bahkan mereka dah kerasar di masjid terra Tidak ada yang dilapisi dengan masalah terang Kalau tidak kulit berbaga Kalau tidak berbaga, bersih Itu mereka rakyat Al-Habdis rumah Hajar al-Asqadahi Ya... Ini kan hadisulai Bukhari Dia Menteri atau seluruhnya Ada hadis yang juga ada Ibn Umar, Ibn Umar, Ibn Umar Dan semua Itu memuatkan hadisulah Bukhari Muka Ibn Umar juga meliwayatkan hadis yang sama Dengan redaksi Dakhul na'ala Abi Umar Kami, kata suruh Ibn Umar Habib Pernah bertemu kepada Abi Umar Dan kami ketika itu menyandang pedang Al-Habdis itu Mula-mula bawa pedang 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 Alhamdulillah 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 dan juga Inum Nasani ada di dalam sulam yang keempat, sulam yang tiga, Abu Daud, Termizi, dan Selamat. Dan hadis ini diteriti oleh seorang ahli hadis yang terkora namanya Syekh al-Bani, Syekh al-Bani. Kemudian kita terlalu ahli hadis. Nah Syekh al-Bani mengatakan kalau dilihat sahabat hadis yang menjelaskan dari Anas ini, bahwa kegugangan kodak bersebut dari pihak itu hadisnya Syekh. Kata Syekh al-Bani. Nah sekarang kalau kita lihat bagaimana komentar habis memahajar, berhak sebut dalam Bukhari malah meriwatkan hadis yang menarang. Yaitu hadis Abu'ah. Abu'ah. Banyak negeri yang kami tahu, kami akan pernah, tak ada soal-soal sahabat kami ini, benar kami itu yang dilapisi dengan emas dan tidak berlaku. Tapi yang bisa dibenar kami, kulit, membahas dengan bisnis. Belahkan dia ketika melihat dalam hadis yang memajar, ada soal-soal sahabat, atau orang yang dilapisi dengan mereka di mempera, berarah. Bagaimana habis memahajar mengomentari ini? Dalam searah sahib Bukhari, kenal di seluruh sahib Bukhari. Beliau mengatakan, Hadis ini, maksudnya hadis Abu'ah, merunjukkan bahwa, menghiasi atau melapisi pedang, dan juga alat-alat perak lainnya, dengan selain emas dan perak, itu lebih mudah, lebih awal. Jadi pilihannya, jangan perak, jangan emas. Jadi itu alat perak. Kata Habis Mahjas. Dan, ada di antara ulama yang membolehkannya. Biasanya. Jadi, yang membolehkan itu, apa alasannya? Kalau alat membolehkan, itu biasanya, katanya, tahliyat tersuyum bintzah biberkita. Kadang-kadang dibuat. Melapisi tulang itu, dengan emas dan perak, itu disarikatkan katanya, untuk menakutkan, membuat supaya musuh-musuh tak, takut. Menggentarkan musuh-musuh. Kadang-kadang musuh gentar. Tidak ada musuh gentar. Maksudnya, kawatir kekuatannya. Buat kawatir saja, maksudnya, sehingga, musuh itu gentar. Itu dari perak. Kan disini, tapi katanya, hal seperti ini kalau untuk, sahabat Rasulullah tidak perlu. Karena sahabat Rasulullah itu, keperibadian mereka itu, sudah menggendar. Tidak ada mereka itu, karena mereka itu, musuh-musuh gentar itu, benar menggigil, sebenarnya gentar. Mereka itu, yang ikut gentar Indonesia, gentar Iblis saja, berlari, melihat suabat itu. Maka itulah kata Rasulullah, kepadanya, mereka itu, Jika kamu melihat satu kata, mantap-pantasan. Tidak ada, yang tidak dihhatannya. Tidak ada, mereka itu, mereka itu. Jika itu, mereka itu. Tapi mereka itu, Biasa itu Jadi kata Ahab Yusma Hajar Kalau sahabat Rasulullah Tidak perlu itu Kenapa? Kenapa? Karena diri mereka jiwa mereka itu rahsia Kemudian iman mereka Mereka bu Mereka menggantarkan musuh-musuh Kenapa? Kenapa? Kalau Yahudi mereka cari hidup Mereka cari hidup Mereka cari mati Kenapa? Tidak ada juga perintah Setiap hari Mereka kalau masuk Barat-barat artinya ceria wajah Sekarang mana? Kalau Yahudi itu ada Tidak ada Peran darat tidak ada Tidak ada yang begitu Tentara-tentara bayaran semua Dari Amerika Dari negara teroris Negara teroris itu Amerika Balik Najis Penjahiman Iblis Iblisnya Israel Oh itulah teroris Dan itu pula yang menggantarkan Pergantaran teroris Mereka malik teriak Mereka Terang-terang seperti ini Mereka jadi cara-cara lagi Masalah-masalah teroris Mereka terus Tapi mereka diharap oleh Mujahid-Mujahid Kekuatan mereka itu Masya Allah Ambar Mujahid-Mujahid Hamid itu begitu Bagaimana kira-kira Suhaatan Masya Allah Masya Allah Mereka Bagaimana kecil-kecil Bagaimana kecil-kecil Dan buatnya Dan Mereka Bagaimana kecil-kecil Bagi pabes mereka Tapi Dia diharap Mengunggungkan Jadi mereka tidak Tentara-tentara itu Sebenarnya dapat tugas Ada yang memudiri Para yang stres Ada yang dihila Tentara-tentara Mereka tidak menghadapi Tentara-tentara itu Mereka tidak Tentara-tentara itu Mendingan kata jian mereka ngeri, belum bisa mereka hapus dari Qur'an Pada pelajaran sekolah-sekolah di timur tengah itu, itu dipatuh mereka itu Uji nggak pernah? Tidak boleh ada pelajaran kata jian? Kena kata jian tiba Tidak mau mereka dengar, itu takutnya mereka Apa lagi tuja? Padahal ayat Qur'an itu isinya jihad saja Allah tidak akan wajar 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 Ini sedikit, lihat Ya puanir, aku isi Allah kudha wajatan inda Allah, baulai kau pulva Orang beriman selalu hijrah, berjihad di jalan Allah Dengan harta, mendiri, nyawa Itulah orang yang terjadi, terjadi di sisi Allah Jihad yang ketik di rejadnya Mereka orang orang perempuan Bila itu kan tidak ada sebuah jihad Akhirnya, jadi boleh boleh Itu benang kesimpannya wajah Gentar musuh Ya itulah sahabat-sahabat itu Sahabat tak pakai sini banyak Nusir itu berhubung di masyarakat Tidak ada sebuah jihad Kalau ada enggak, sahabat itu mau menyerah Apa itu kabur mereka itu Sudah tipe barang taruh Barang taruh itu 30 ribu Cuma kekuatan manis Tidak, 120 ribu mereka Sudah kena taruh, maaf Ketika itu pak Kondisi sulit, ekonomi sulit Kuanas Krisis Menjalan kaki, sahabat Terima dinamal 400 kg Mengusir ke taruh rumah Tapi yang benar Terjadi Belum sampai lagi, sahabat anak Mereka orang kabur kotor patik Lari terkecil-kecil Semangat itu yang Mereka takuti dalam rumah Mereka takuti dalam rumah Mereka takut Mereka takut Mereka takut Mereka takut Mereka takut Mereka takut Kenapa orang sulitual itu Cari hidup dia Kelunggu jahit itu Itu kan ada hatu Bagi yang itu Tidak bisa bersemangat Bunggu orang Ada perang Ada hatu Itu tidak Jika ada bunggu-bunggu orang Orang-orang apa Bukan penjahit itu pak Itu menter Itu sejak itu Tiba Membohh-memboh Membohh Membohh Bukan itu Itu bukan Itu tapi kalau orang mengajikan Islam dengan benar-benar mungkin kamu punya pujah ini untuk mempertahankan agama, membelakan tanah akhirnya cucu coba dijajah, coba-coba dijajah kamu pindahnya menjajah itu, orang ingin menjajah itu menurut makan semangat tidak boleh dia kata-kata jihad, karena ini menjajah, karena kalau orang kata jihad tidak bisa dia menjajah senjata, senjaki, apa dia ingin membunuh pujah itu selesai, kenapa penjata apa mereka pakai ini di senayu, di pedesidina itu tapi mereka gimana? mereka prediksi tek-tek anti-bulu, hancur semuanya satu debak itu Allah, tapi semuanya bapak iblis sekalian dia yakin itu semuanya doa kita semua ya untuk menggambilkan doa kita karena kadang-kadang juga bisa bikin-bikin dan keubatan mereka tidak saja tapi kalau Allah ya, menurut gebala tentara ya seperti perang badan kalau ya kan dia turun masuk ya Allah bagaimana hak kenalinya, nasruh kubinin kajib kita buat, tetes kali menurut menurut, menurutkan orang-orang berifat tapi orang-orang benar pergi itu suruh Allah ya terakhir bapak iblis sekalian maka hadis yang melarang dengan hadis yang memberikan perusahaan untuk pedang maka dikabunglah antara hadis yang disitu ada dispensasi pegangan pedang itu boleh daripada Herak dan antara hadis Obama yang mengikari dan marah ketika dia melihat ada pedang yang dipoles dan dihiasi dengan Herak maka dia marah barangkali kenapa abu bukan marah karena barangkali sudah apa namanya menjadi sudah sifatnya berbangga pak berbangga bangga sudah menjadi saling apa tren-tren gitu sehingga apa semangat jihadnya hi bila si ibu aja apa oke ya si ibu sudah mempercantikan sudah sudah jadi modern aja suruh berjihad kalau gara-gara menghiasi gara-gara menghilang semangat jihad akhirnya mungkut marah tapi perusahaan ini segera kalau memang untuk mempertakut musuh harus sampai pegangin ya pak upah musuh lebih kuat bukan untuk berbega-bega apakah itu maksud hadis bersuh bersuhat tadi tapi kalau untuk berbega-bega menghilangkan semangat jihad sehingga sibuk aja dengan menghiasi sepeda dengan kepasan perak sudah menjadi treni-treni semangat ruh jihadnya hilang apa-apa itu dilah nah begitulah bagaimana ulana menggambung antara dua hadis yang kelihatannya betulah jadi yang dilarang itu sebenarnya yang menyibukkan mereka sehingga semangat jihad hilang tapi yang dimolehkan itu untuk kebal kepentingan jihad itu sendiri dan memuatkan piang itu sendiri itu nanti yang saya sampaikan insyaAllah kita sambung ke depan Bapak Ibu sekalian yaitu bagaimana sifat baju mesi Rasulullah Rasulullah jadi Rasulullah itu punya baju mesi bagaimana nanti baju mesi Rasulullah terima kasih 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 terima kasih